It's hard to breathe, but that's alright Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman, jumpa lagi dengan channel kita di Linho Praunaga Hari ini saya coba oprek-oprek beberapa kegiatan di bangsal kapal Yang salah satunya ini ada speed dari buton tengah dari linas perikanan Ini yang lagi di rehab, di rehab dan sekarang lagi proses pengerjaan Oke dan beberapa kegiatan-kegiatan yang lain di dalam bangsal Nanti kita coba ulas, coba kita lihat ke dalam Tapi sebelum itu sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru bergabung di channel kita Silahkan di subscribe channel kami Dinyalakan lonceng notifikasi dan di share Jika kalian berkenan, di share ke medsos kalian Biar banyak yang tahu channel kita tentang pengerjaan kapal disini Khususnya untuk jenis Viber Oke, untuk itu kita mulai Oke, kita ke dalam Oke, di video kita yang pertama ini ada kapal speed dari Buteng Pedinas Perikanan Ini yang sudah cukup lama berlabuh disini Ini rencananya mau di rehab Ada perubahan sedikit di dalam Kemudian mesinnya juga nanti akan dipasangkan mesin yang baru Oke, untuk lebih jelasnya Kita tanya-tanya sama teman di dalam ya Yang sementara bekerja di dalam ya Oke, kita ke dalam saja Oke, ini dia beliau Bapaknya Nur alias Anjas Bapaknya Nur alias Anjas Bapaknya Nur Iya Mau tanya-tanya sedikit ini Tentang kapal ini Speed ini Kemana Ini kan kapal dinas perikanan Kabupaten Buton Eh, but maaf Maksud saya Buton Tengah Ini yang di rehab ini apa saja Kursinya ini Pak Yang di rehab Oh iya Kenapa kursinya ini Pak Kursinya ini Kita ganti dengan Bangku menyamping Bangku menyamping Oh iya Oh yang awalnya Kursi perorangan gitu dia Kursi perorangan Ya, yang menghadap ke depan berarti Iya Oh iya Jadi ini dirubah Jadi bangku menyamping Menghadap ke samping semua Ini memanjang Memanjang Oh iya Oh iya Oke Terus apa lagi yang dirubah ini Pak Yang dirubah lagi itu Kita rubah pintu masuknya Pintu masuk Oh iya Maaf Di belakang saya Ini Ini Oh iya Ini kan kaca depan Awalnya itu kan Masuknya lewat belakang Oh iya Sempit ya Sempit Oh berarti di depan sini Nanti pasang tangga ya Tangga Dengan pintunya Oke Oke Jadi begini ya teman-teman Nanti ini Ini yang sudah dipotong Nanti dibuatkan pintu Kemudian Di bawah sini tangga Untuk pintu masuk Untuk akses maksud Maksud saya Dalam Terus ini yang mengganggu Satu Buah ini Ada kursi ini Ini fungsinya untuk apa Nanti ini Untuk kursinya Staring Yang mengenyitir Oh jadi ini dia sendiri ya Iya Oh oke oke Oh berarti Nanti dibawa Dibikinkan ini ya Dibikinkan Dibikinkan Power steering Power steering Oke jadi Setir disini nanti Untuk yang Apa namanya Pengemudinya Nanti disini Oh iya Berarti sistem hidrolik Iya Sistem hidrolik Om Anjas ya Mantap mantap Wow keren Kira-kira bisa Selesai berapa lama ini Insya Allah 20 hari lagi 20 hari 20 hari kerja Oke Berarti itu saja yang dirubah Bang Anjas ya Iya Kemudian Untuk mesin sendiri Bagaimana Belum tau pasti ini Mesinnya Rencananya ini 80 pk ini Rencana 80 pk Berapa Berapa Buah Mesinnya nanti Kurang tau juga Oh iya Oke jadi Yang dirubah ini ada Empat Empat item Disini yang pertama Jadi ini Bekas Bangku Menghadap ke depan semua Ini perorangan Yang awalnya Diubah Menjadi bangku yang Memanjang Dia menyamping Kemudian disini Di belakang saya Ada Dibuatkan pintu masuk Yang awalnya Dari belakang Tapi karena Sempit Kayaknya seperti itu Kemudian Aksesnya juga Agak susah Mengganggu mesin Mending Dipindahkan ke depan Oke Dan dipasangkan tangga Yang berikutnya Ini ada Satu Buah Bangku Nanti ini Jadikan tempat Pengemudi Disini nanti Dipasang Steer Steering Hydraulic Langsung ke belakang Ya Jadi Ini mungkin Jadi Ini ya Kira-kira speed Operasional Dinas perikanan Oh iya Oke Ah mantap Oke Untuk yang Video pertama kita Sudah jelas ya Nanti kita Coba naik ke atas lagi Kita lihat perkembangan Kapal yang Pengangkut galon Sudah sampai Dimana pengerjaannya Oke Meluncur ke atas Oke Untuk bagian luar ini Sudah sekitar 80% Tinggal Dibersihkan Cuma kaca Kaca samping Belum dipasang Ini sekarang Lagi fokus Di pemasangan mesin Oke Ini ada teman kita Mekaniknya Dengan Om siapa ini Om Jufri Oke Oke Kita tanya-tanya saja ya Ini lagi Di apa Kan mesinnya Om Selang-selang Pendingan Selang Selang Selang-selang Dia punya Pendingan Sepat Apa Malur air Oh iya Oh untuk Pendingan mesin Iya Oke Jadi Jadi Kendalinya Nanti Dari atas Ini mesinnya Mesin apa Mitsubishi Mitsubishi Fuso Iya Oke Oke Pengerjaan Terus sampai Seperti ini Insya Allah Lancar Oke Oke Terima kasih Om Jufri Oke Sekarang lagi fokus Di pemasangan mesin Iya Baling-baling kemarin Sudah saya Perlihatkan Sudah dipasang Oke Pengerjaan Sudah sampai Seperti ini Nanti Kemudian Nanti di atas Itu dipasang Ini Sementara Pemasangan Bipah Untuk Pendingin mesin Bipah Pendingin Oke Kita ke Video selanjutnya Oke Ini tadi ya Kapal Dinas perikanan Yang lagi direhab Ini Untuk Untuk tempat duduk Atau Kursi memanjang Yang di Yang di Perjalanan Dipasang di Kapal Dinas perikanan Punya ya Yang dirubah Ini lagi Sementara Dibuat Sama Bang Ono Ini Ini untuk kursi Menyamping Untuk bangku Menyamping Ini yang satu Yang satu Yang satu sudah Sudah selesai Tinggal dipasang Ini lagi Lagi proses Pengeringan Maaf Maksud kami Masih Dalam proses Pengeringan Oke Berapa lapis Ini bang Ono Berapa Tiga lapis Tiga lapis Untuk Kursi memanjangnya Tiga lapis Oke Ini sudah Kelar Lagi proses Pengeringan Dada tulangnya Oke Di hari ini Ada Penampakan yang lain Ini ada Banyak pengerjaan Katinting Ya Ini ada Pengerjaan Katinting ini Lumayan banyak Oke Ini ada Dari Dinas Perikanan Kabupaten Buton Tengah Pengadaan Kapal penangkap ikan Oke Kita lihat disana Sementara Dikerjakannya Dan Sebagian Sudah ada Yang Hampir selesai Oke Nanti kita Tanya-tanya Untuk lebih jelasnya Oke Kita tanya-tanya Sekarang Perihal Kapal penangkap ikan Ini Saya mau tanya Ini Bapak Rama Pak Sifu Untuk Pengadaan ini Ada berapa unit 48 48 unit Kemudian Ini Dari Dinas Perikanan Kabupaten Buton Tengah Kemudian Ini untuk Spesifikasi Kapal sendiri Seperti apa ini Untuk ukuran Iya Kurang 8 meter Lebih 8 meter 15 Oke Lebar 1 meter Iya Dan untuk Mesinnya itu Apa yang Yang digunakan Dinting 13 pk 13 pk Oh yang Apa namanya Yang di dalam itu Yang di tengah itu Iya Oh iya Oke Kemudian yang sudah Dalam Sudah ada penampakan Untuk bodinya ini Sudah nampak Ini ada berapa unit Sekitar 20 unit Oh iya Semuanya 48 unit 48 Oke Oke teman-teman Jadi ini pengadaan dari Dinas Perikanan Kabupaten Buton Tengah Ini Sebanyak 48 unit Dan sekarang yang sudah Dalam Sudah bisa dilihat Bentuknya ini Sudah sekitar 20 unit Dan itu ada teman-teman Di sana yang sementara Sementara perakitan Pencetakan Oke Ya nanti kita lihat Lihat lagi ke dalam Oke terima kasih Oke ini Sementara Perakitan ya Untuk dasar Cet dasar Sudah Sudah selesai Ini ya Jadi dia Cet dasar dulu Untuk warnanya Putih Merah Seperti ini Kemudian ini Pemasangan Kain Fiber Oke Kita tanya ya Teman-teman disini Oke ini Sementara Pemasangan Kain Fiber Oke Om Eddie Om Eddie Ini untuk Pemasangan Kain Fibernya Ini bisa Sampai berapa lapis Ini 4 lapis Oke 4 lapis Ya jadi Seperti ini nanti Untuk Lapisan Kain Fibernya Ini Sampai 4 lapis Ya seperti ini Nanti Disusun dulu Kemudian nanti Diberi Minyak Resid Oke Seperti ini Dirapikan Oke Untuk hasilnya Nanti Seperti ini Sudah 4 lapis Ini Lagi proses Pengeringan Ini hasilnya Seperti ini Oke setelah Kering Untuk lapisan Luarnya ini Nanti Dipasangkan tulang Oke Contohnya Dia seperti ini Ini Lagi Penyakuan tulang Tulang pada kapal Ya Jadi Seperti ini Oke Dan Setelah itu Diberi Kembali Lapisan Kain fiber Seperti hasilnya Yang sudah Diberi resin Oke ini yang sudah Diresin ya Nanti Tunggu kering Sudah kering Lanjut ke Ini Tahap seperti ini Masih Pemasangan Tulang Ini dikasih Kuda-kuda Biar Besarannya kapal Tidak berubah Lebarnya tidak berubah Sambil Ditempelkan kain Kain Biber Oke ini Bro kita satu Bapak Fandi Oke seperti itu ya Iya satu lagi Buat teman-teman yang Mau tanya-tanya Soal ini Perakitan kapal Atau pembuatan kapal ikan Bapak Asifu tadi Nomor HPnya Saya cantumkan di Deskripsi Jadi nanti Dua nomor handphone Disitu Bapak Atas nama Bapak Ladai Dan Satunya Bapak Asifu yang tadi ya Yang kita tanya-tanya tadi Oke ini ya Teman-teman lagi Proses Kelapisan di Tulang kapal Untuk tulang kapalnya sendiri Bisa berapa lapis Kain fibernya nih Om Tiga lapis Oke Dua sampai tiga lapis Ini sementara Perakitannya Oke Oke Oh iya Tiga lapis Tiga lapis Pace Walaupun ini Pengadaan Tapi kualitas Tetap kami utamakan Disini ya Ini Kualitasnya Kami bisa jamin Insya Allah ini Kualitas kami jamin Kualitas kami jamin Kualitas kami jamin Kualitas kami jamin Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton